so welcome here bersama saya lagi di otopoto TV jadi kali ini saya akan ngebahas pembalap MotoGP yaitu Quartararo pembalap asal Yamaha Petronas jadi kata Quartararo ini banyak masalah yah Yamaha ini bisa dan Yamaha bisa bangkit di Misano Oke that's good Oke pembalap Petronas Yamaha ISRD Fabio Quartararo ragu Yamaha bisa bangkit menjelang MotoGP San Marino di Misano pada 11-13 September mendatang usai terpuruk di Ceko Austria dan Stria hal ini ia sampaikan via Fedoc GP dalam ketiga seri ini Yamaha jeblok belum ditambah rendahnya ketahanan mesin EAJR M1 ya ketinggalan top speed oke Yamaha ketinggalan top speed Yamaha rem dan kupling serta banyak kecelakaan hanya Prenko Mordibelli yang meraih hasil baik yakni finish kedua di Ceko namun di Australia dan Stria ia sama tenggelamnya dengan rider Yamaha lain Oke sebagai pemimpin kelasmen sementara pembalap Quartararo pun lebih disorot ia hanya mampu finish di posisi 7 8 dan 13 dalam ketiga seri tersebut dalam seri di Austria ia mengalami masalah rem dan hal ini membuatnya cemas menjelang Misano meski track itu cukup bersahabat dengan Yamaha Oke saya sudah mengarahkan 100% kemampuan saya tapi sejatinya kami tak hanya kesulitan pada banyak pengereman dan area lainnya Yamaha punya banyak tugas menumpuk ini bukan masalah ini bukan masa-masa yang mudah bagi kami ungkap radar asal Perancis ini Quartararo pun mengaku sudah melakukan rapat Kuartararo Kuartararo pun mengaku sudah mengalami rapat dan mengajukan permintaan khusus kepada para insinyur Yamaha namun menolak memberikan detailnya ia hanya berharap performa Yamaha di Misano nanti tak terlalu mengecewakan atau mengkhawatirkan seperti yang ia cemaskan Oke Oke Yamaha kita harap Yamaha bisa menemukan jawaban yang kami cari dalam balapan di Misano nanti mungkin masalah rendahnya grip takkan terlalu mencolok tapi kelemahan Yamaha lainnya juga jelas takkan hilang begitu saja kami bisa lebih kompetitif jika Yamaha menemukan solusi ucannya saat ini Quartararo masih memimpin kelasmen pembalap dengan koleksi 70 poin Oke jadi si Quartararo ini masih memimpin John 70 poin namun ia hanya unggul Oke cuman unggul tiga poin dari Andrea Dovizioso dan 14 poin dari Jack Miller yang masing-masing duduk di peringkat dua dan tiga Quartararo pun tak malu mengakui bahwa ia tak lagi dipercaya di Oke jadi Quartararo udah kena nih mentalnya udah kena mentalnya karena iya banyak masalah di MotoGP kita saksikan 11 ternyata berapa 11 12 ya Oh 11 13 September nanti atau mendatang kita akan nonton MotoGP Misano ya semoga bermanfaat infonya sekian terima kasih dan yow Assalamualaikum sub indo by broth3rmax